Intro Battle of Komi kali ini mempertemukan Rindra dan Bengki melawan Jui dan Awe Selamat malam semuanya Yang di rumah pemirsa TV itu, TV yang lain, pindah ke Metro TV Karena malam ini kita akan ada di Stand Up Comedy Battle of Komi Kenceng banget ya Antara kompak sama ngambek susah dibedain ini, suaranya kenceng banget Baik di malam hari ini seperti biasa di Battle of Komi ada satu bahasan yang akan disampaikan oleh 4 komik ini Kita lihat dulu apa topik kita malam itu Eh ini Aku dan diriku Ini harus dikasih nama Temanya aku dan diriku Biar gampang saya kasih nama yang sebelah kiri adalah kelompok aku Dan di sebelah kiri kelompok gue Sebelum dimulai kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih Sama yang hadir disini Rindra bagaimana persiapan untuk tampil malam hari ini Tuh liat mukanya tuh Sebenarnya gue ngeri juga nanyain dia gitu Gimana persiapannya? Siap Siap tuh ya Bengki, gimana persiapan Rindra? Jui Bagaimana persiapan Jui untuk menghadapi Battle of Komi di Bogor? Yang penting doa restu dari orang-orang di kampung ya Udah didapatkan? Udah didapatkan? Alhamdulillah Lah Awe G Dua Diomongin Saya bantuin Jui SMS ke kampung dia Oke lah Kalau begitu kita akan mulai saja Siapa yang mau tampil pertama Dari Silahkan Jadi diskusi aja Siapa? Gue Yaudah Ya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wah ini subhanallah ya Ganteng-ganteng Cantik-cantik Banyak yang pakai kerudung Tapi gak ada yang pakai peci nih Aduh Oh ada tuh disitu di ujung ya Pakai peci tapi motifnya kulit kepala Peace-peace Pak Peace-peace Pak Orang tua sorry Ini tadi temanya Aku dan diriku ya Ya aku sekarang kan seorang komik ya Jadi Kalau Buat komik-komik Yang punya muka jelek Biasanya ngelucu itu lebih gampang Berarti Buat gue Ini tantangan berat banget ya Iya ini harus gue coba gitu Iya setiap Setiap orang kan punya kekurangan Punya kelebihan Lu bisa lihat sendiri Muka ganteng ya kan Para stampan penampilan Menawan Tapi ini bukan kelebihan ya Ini harapan Iya kata orang ini Gue ini orangnya kan aku dan diriku ya Katanya jago ngeles Gue dulu kalau misalnya ketahuan nyontek Ya Gue pasti ngeles gitu Asal lu harus tahu Mata pelajaran lu apa Misalnya pelajaran bahasa Indonesia Hei cuy Ngapain kamu nyontek Ibu Seperti kata pribahasa Malu bertanya sesat di jalan Ada lagi pelajaran IPS ya Hei cuy Ngapain kamu nyontek Ibu IPS itu ilmu sosial Manusia juga makhluk sosial Selalu bergantung kepada orang lain Ibu Yang terakhir ini ada lagi pelajaran agama nih Hei cuy Ngapain kamu nyontek Ibu Islam melarang kita Untuk berburuk sangka kepada orang lain Gak taunya gurunya malah marah-marah Keluar kamu Ini mata pelajarannya rohani Kristen Salah masuk ruangan gue Aduh Ya gak apa-apa ya Di antara sifat-sifat jelek gue Kekurangan gue Katanya sih suara gue lumayan Ya kan Bagus Katanya bagus Tau Peter Pan kan Peter Pan sekarang karirnya lagi redup nih ya Nah waktu manajemen Peter Pan nyamperin gue nih Mas Jui Untuk sementara waktu bisa menggantikan posisinya Ariel gak Wah Oh kenapaan sih mas Sembarangan Saya ini komik mas Eh Bisa-bisa mas Jui Jadi gini Mas Jui menggantikan posisinya Ariel di penjara Jadi biar Arielnya keluar Oke selamat tolong menangkap gue Jui Iya luar biasa Sekali lagi tepuk tangan buat saya Itu namanya nanggok yang lucu dia yang ditepuk tanganin gue Iya Ariel Eh Ariel lagi Jui emang serem Tadi lewat disitu gue liat ada kuntilanak baca ayat gursi Oke Jadi kalo di Bogor Setan-setan lagi maghrib Masuk-masuk-masuk ada Jui Dari kelompok gue sudah Sekarang dari kelompok aku Silahkan Bengki Oke Saya sebenarnya diundang kemari Katanya Saya tuh komik yang paling jelek Aku ini termasuk Cakep apa jelek ya? Jelek Jelek ya Terima kasih atas kejujurannya ya Karena yang bisa berkata jelek Hanya sesama jelek ya Oke Ya Dulu memang saya tuh Orangnya minder ya Kalo ada orang bilang Kok kamu jelek ya? Dulu minder Tapi kalo sekarang sih Kesel Kenapa? Sekarang ini masyarakat tuh Mendiskriminasi orang jelek Bener gak? Dulu Saya dulu waktu masih remaja ya Masih umur 17 itu Ada krisis identitas ya Jadi Saya bertanya Saya ini cakep apa jelek sih? Yang lain udah punya pacar Saya udah nembak 10 kali Ditolak 11 kali Jadi baru niat udah ditolak gitu Jadi krisis kan? Krisis gimana? Orang tua kan selalu bilang Anaknya cakep ya Cakep anak siapa? Ganteng Orang tua berbohong gitu ternyata Jadi saya Saya survei dong Ada 10 orang di jalan saya tanya Mas Coba berkata jujur deh Saya ini termasuk orang cakep Atau jelek? 10 orang saya tanya 5 orang secara tegas menjawab Anda jelek Berarti masih ada 50% Kemungkinan saya cakep ya 3 orang berikut yang saya tanya Saya cakep atau jelek? Dia bilang Ragu-ragu Maksudnya apa mas? Ragu-ragu saya termasuk Cakep atau jelek? Oh bukan mas Saya ragu-ragu Anda itu jelek Atau jelek sekali Itu dia Satu orang saya tanya Diam Saya tanya 3 kali Diam Mas kenapa mas? Saya pikir malu-malu ya Atau mungkin dia perlu berpikir lama dulu Melihat wajah saya gitu kan Ternyata dia tuli dan bisu gitu Jadi saya salah orang Terakhir saya tanya satu orang ini Dia jawab Bukan menjawab Malah marah-marah Kenapa mas? Aduh Dia gak mau jelasin Kenapa dia marah-marah Ya temen saya saya curuh Tanyain dong kenapa sih marah-marah Temen saya bilang Iya dia bilang Ngapain sih lu nanya-nanya? Udah tau jelek Nanya-nanya melulu Jadi cuma 10% orang yang Bilang saya cakep Jadi saya Pingin mengadu ya Kepada anggota DPR Dia bilang Kan sekarang ada Mau ada RU Kesetaraan gender ya Saya mau bikin Rancangan undang-undang Kesetaraan wajah gitu Karena ada diskriminasi Tapi anggota DPRnya bilang Gini mas Masalahnya ya Kalau Kita tidak bisa langsung sepakat Bahwa orang itu Cakep Karena itu selera pribadi Jadi cakep itu relatif Tapi kalau soal jelek Itu mutlak Jadi saya mutlak ya Tapi saya berbahagia ya Sini mayoritas pasti orang jelek ya Statistik menunjukkan 90% Temenan lah sama saya gitu ya Jadi jangan putus asa ya Untuk orang-orang jelek sini Semua jangan putus asa Karena ada suatu potensi Yang lebih dahsyat dari orang jelek Yaitu Dendam Ya Orang jelek itu pendendam Dia dendam Untuk lebih sukses Tanpa harus mengandalkan Wajahnya Hidup orang jelek Iya Terima kasih Sekali lagi Tepuk tangan untuk yang jelek Bengki rasa jelek Saya kenal Bengki ini emang udah Belasan tahun Dan selalu kalah Kalau main jelek-jelekan muka Belum mulai aja dia Udah duluan tuh Iya Udah gak main Udah gak main Beng Udean Udean Iya Oke masih ada dua komik lagi Masih ada Rindra Dan masih ada Awe Tetap disini Di stand up comedy Battle of Awe gak ngerti ya Ferrari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih